Hai, hari ini saya berada di Ed Square Edmondson Park, proyek yang sangat amazing dibangun oleh developer yang memiliki kualitas dan juga reputasi yang sangat baik di Australia, Fraser Property. Kenapa proyek ini amazing? Proyek ini berada langsung di depan stasiun kereta Edmondson Park dan juga memiliki town center sendiri, apartemen berada langsung di atasnya dan juga townhouse hanya sekitar lima menit jalan kaki untuk bisa mencapai Edmondson Park train station dan juga shopping area. Yuk kita lihat kualitasnya seperti apa dari townhouse dan habis itu saya juga membawa kalian untuk bisa melihat kualitas dari apartemen yang ada. Di townhouse ini ada satu, dua, tiga, dan empat bedroom. Kebedaan townhouse dengan apartemen adalah townhouse kita bisa mendapatkan direct access langsung dari jalanan, jadi ada pintu masuk seperti rumah. Nah, dari townhouse ini terbagi beberapa properti, biasanya yang one-bedroom itu di lantai bawah, lalu tiga bedroom itu di lantai dua dan tiganya. Ini salah satu contoh dari tiga bedroom townhouse. Di bawah sini, ini akses ke garasi. Kalau di bawah tangga ini ada storage. Uang tamunya semua ada di atas. Ini living area-nya, kitchen-nya. Ruang makan. Dan di sebelah sini ada study area. Juga bisa akses ke belakang. Belakang ada little courtyard. Lalu di sini ada toilet. Dan semua kamarnya ada di atas. Yuk kita ke kamar master dulu. Ini kamar master-nya di sini. And suite-nya. Kamar mandi untuk kamar kedua dan kamar ketiga. Di sini juga dilengkapi oleh AC. Dan kalau kita lihat keluar, di kamar master, ini dia ada balkoni juga. Nah, di sana yang lagi dibangun itu adalah townhouse-nya. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, itu adalah town center-nya. Di mana terdapat supermarket, restoran, cafe, dan lain-lain. Jadi secara jalan kaki kurang lebih sekitar 800 meter, 500 meter untuk ke station. Jadi kurang lebih sekitar 5 menit saja. Dan ini adalah display untuk apartemennya. Ini adalah 2 bedroom apartemen. Jadi misalnya ini adalah pintu masuknya. Termasuk di sebelah kanan ini adalah kitchen area. Kita lihat kualitasnya seperti apa. Ada sedikit rak di sini. Dan dishwasher. Microwave. Oke, ada beberapa warna pilihan juga untuk apartemennya. Dan ini living area-nya. Dari living ini kita bisa akses ke balcony. Balcony-nya cukup besar. Jelas ini tergantung dari floor plan yang ada ya. Setiap floor plan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tapi ini hanya gambaran tipikal dari 2 kamar yang mereka tawarkan. Sebelah sini ini banyak tempat storage. Untuk linen atau untuk apapun juga. Lalu di sini adalah laundry area-nya yang cukup besar juga. Dryer sudah termasuk. Ini adalah kamar mandi utama. Dilengkapi dengan bathtub. Dan biasanya untuk yang 2 kamar dapat 1 bathtub. Tapi tergantung dari floor plan-nya juga. Mesti cek satu-satu. Dan di sebelah sini adalah kamar kedua. Di kamar kedua ini juga sudah terdapat wardrobe. Lalu di sisi sini, ini adalah kamar utamanya. Bisa akses langsung juga ke balcony. Dan juga mendapatkan wardrobe. Lalu di belakang sana, itu adalah kamar mandi and suite-nya. Ini adalah town house-nya. Dan di sana itu apartemennya. Di bawahnya apartemen. Terdapat shopping center. Dan di seberang dari apartemen tersebut, terdapat train station H-square. So, kenapa proyek ini sangat amazing? Karena lokasinya hanya berseberangan dari Edmondson Park train station. Dan di bawah apartemen ini terdapat shopping center. Di mana kamu bisa menemukan supermarket, gym, cinema, childcare, restoran, dan cafe. Oke, kalau kamu ada pertanyaan lebih lanjut mengenai development ini, saya sangat menyarankan untuk bisa inspect propertinya bersama saya tentunya. Silahkan hubungi saya di 0425399936. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax